Intro Indah 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 Nyonya Kenapa nyonya Wajah nyonya pencet sekali Saya gak tau dah Kepala saya rasanya berat sekali Napas juga rasanya sesek Sapa ingatkan dokternya nyonya Terus Mulai Buk Sekarang kita beres-beres depan Biar nanti sore udah rapi semuanya Ya bu Terus hatinya taruh mana? Taruh aja disini Ya udah Eh, capek deh, nyelagi, nyelagi, negara kapok-kapoknya, dasar triok-kwek-kwek. Berapa kali ya kebilangin? Eh, bu, nggak ada, nggak ngerti amat sih. Yah elah, jangan bohong deh, panggilin cepetan, gue butuh dia. Panggilin Satpam ya. Pas Satpam, Pas Satpam, Pas Satpam. Usir nih triok-kwek-kwek, cepetan, capcus. Bodi, jangan! Kenapa Ica? Ini temen-temen Ica tau. Temen-temen Ica? Nigo kalian yang enak. Eh, Ica liat, liat, liat. Tuh, tuh. Itu temen-temennya Belanda Depok. Aduh. Eh, masih nggak mau pergi juga. Yang Mulia baru beli pestol, kasih Satpam buat tembak dia bertiga tau nggak sih? Hmm, nyaho. Pas Satpam, capcus, tembak nih pak. Pas Satpam, sebentar, tembak aja tembak. Aat, jangan lari dulu, Aat! Jangan larat! Hah? Ica? 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 Bobi ngerti, Ica lagi stres berat. Ica nggak ada temennya. Yaudah nggak ada. Papa belum pulang. Mbak Indah pergi. Yang sakit. Ibunda entah berantah ada di mana. Tapi Ica mesti inget. Ica nggak boleh berteman sama begundal-begundal itu. Udah deh, udah ya. Tadi, Bobi bikin mil sih kayak mau puding. Sekarang buat siapa? Ayo. Maaf sendiri! Bagaimana dokter? Jantungnya memang berdegur kencang. Tapi matanya masih normal kok. Nanti obatnya saya ganti yang baru saja. Apakah ada salah dengan obatnya dok? Nggak ada yang salah dengan obatnya. Tapi setiap obat bisa saja reaksinya bermacam-macam. Dan saya khawatir, Bu Retno alergi dengan obat yang saya berikan kemarin itu. Jadi nanti saya akan berikan obat dengan dosis yang lebih ringan lagi. Dan kita lihat saja reaksinya nanti ya. Bu, Indah kemana ya? Kok belum datang-datang? Mungkin masih ada kerjaan di rumah Bu Retno, Bu? Mungkin juga ya. Iya, Bu. Ya udah. Kita terusin beres-beresnya. Ya, Put? Iya, iya. Sudah ada perubahan, Dok? Kondisi Bu Retno sudah normal kembali. Alhamdulillah. Amin. Itu artinya, obat yang diminum Bu Retno tadi siang, dosisnya sudah tidak cocok lagi dengan yang dibutuhkan Bu Retno. Nanti jangan diberikan lagi ya. Tapi biasanya nggak kayak gitu kok, Dok. Nyonya malah melaksa lebih baikan setelah minum obat itu. Kok tiba-tiba bisa berubah begitu, Dok? Ya, seperti yang saya bilang tadi. Mungkin dosisnya sudah tidak tepat lagi. Tapi tidak ada salahnya. Sampel obat itu akan saya bawa. Supaya saya bisa memeriksanya di laboratorium. Karena bisa juga, obat yang ditebus itu adalah obat palsu. Yang sudah banyak beredar seperti sekarang ini. Baik kalau begitu, Dok. Indah, tolong obatnya disiapkan dan diserahnya, Dokter. Baik, Pak. Baik, Pak. Nanti saya kabarnya lagi. Kenapa tiba-tiba obat ini tidak cocok lagi untuk Bu Retno? Terima kasih, Dokter. Ya, sama-sama, Pak. Indah! Indah! Kamu ke warung, kan? Iya, Pak. Biar wadilanter ya? Gak perlu, Pak. Saya bisa sendiri kok. Lagian kan angkut masih banyak. Ini sudah malam, Indah. Saya gak mau terjadi suatu hal sama kamu. Biar Fadli angkantar. Ya? Fadli! Fadli! Iya, Pak. Tolong Indah diantar ke warungnya ya. Baik, Pak. Ayo dah. Eh, tunggu dulu! Rian! Saya juga perlu Fadli. Saya mau pergi bersama teman-teman saya nanti malam. Mungkin sampai larut. Jadi, saya males nyetir sendiri, Rian. Kamu kenapa gak bilang dari tadi, sih? Kan bisa diurus kalau dari tadi. Gimana, saya mau kasih tahu. Saya kan juga khawatir nilai keadaan Mama. Iya, tapi kan... Tolong dong, Rian. Kamu gak khawatir nilai saya pergi malam-malam sendiri, Rian. Udah lah, Pak. Saya bisa sendiri, kok. Permisi. Ayo, Fadli. Antara saya. Aduh, Ron. Kok aku tiba-tiba pengen makan sate, ya? Hmm, sate ayam. Ih, pakai sambal yang banyak biar pedas. Hmm, pasti enak deh. Eh, kita kerumanya Citra aja yuk. Dia kan sekarang jualan sate. Terus kayaknya kita nyobain, enak apa enggak. Kau mau gak? Oke. Kok suyu tiba kelapa dah malam pas? Всех jadi nanti! Ha, 음악! 잡apkan Live! Awak janganlooan. TikTok. Takah lah! Ah! Gyalah! Ah! роде nampak! Ah!!! Eh, Mbak ini? Cukup! Itu ngapain sih Roni ngebelain indah? Kok terjadi apa-apa sama dia kan saya yang repot? Bener tuh Mbak. Emang indahnya aja tuh yang kegatelan. Eh, kalo dia mau kabur pasti dia bisa tuh Mbak lari. Ih, itu indah. Emang ya? Si Indah tuh emang kurang ajar. Pinter banget nyari kesempatan. Emang indah emang orangnya kayak gitu Mbak. Eh, stop, 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 stop. Hah? Mbak, kok ada pacar saya? Ada Fahni, Mbak. Aduh, aku nilai napa-napa gimana. Ya ampun, Mbak Fahni ngapain sih? Haini, tolong buka pintu latirin kamu nyetir. Tepetan, Haini. Enggak. Haini, tolong Haini. Kau mau mau beli kamu ke bakar juga. Cepetan, Haini. Ya udah deh. Stop, stop. Stop, stop ya. Aduh. Bumat. Eh, abang tuh jadi orang sewa jagoan banget sih. Kalau kenapa-napa gimana? Saya akan yang repot. Eh, ini darurat tau nggak? Mesti kamu nolong mereka. Mungkin diam aja di sini tau nggak? Sudah, daripada ngelediin kamu. Mendingan abang ngolongin ibu Indah sama putri. Eh, ah, bang. Bapak Adli udah gila balik sekali lagi. Ih, balik ke kantor masyandu. Bapak Adli. Sini kalau kenapa-napa citra yang repot. Bapak Adli. Aduh, gimana tukut-tukutan pacar gue. Aduh, gimana dia. Kok berhenti sih? Kamu kan mau mesra-mesraan sama dia. Kamu sambil jalan jadi nggak romantis dong. Wah, dia pikir gue supirnya apa? Dia anak-anakan di belakang gue suruh bawa mobil. Sialan. Dia bangun, Indah. Bangun, Indah. Aku mohon. Bangun, Indah. Bangun, Indah. Bangun. Aku di mana? Kamu ada di mobil aku. Kamu aman sekarang. Iya. Dan lebih aman lagi, kamu berada dalam pelukan suami saya. Terus aja, terus. Terus. Haus. Minum, minum, minum. Aku mau kembali ke warung. Jangan dulu, Indah. Jangan dulu. Di sana situasinya masih gawat. Tapi gimana ibu dan adekku? Makanya kalau dagang itu yang jujur. Kamu tenang aja ya, Indah. Di sana ada Fadli menjaga ibu kamu dan putri. Ya. Hmm. 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 Terus. Pergi. Pergi kamu dari sini. Aku juga muak sama kamu. Tapi kalau aku pergi, sia-sia pengorbanan aku selama ini. Karena tetep aja aku gak akan bisa menolong keluarga aku. Aini. Maafkan aku ya. Aku gak ada maksud apa-apa kok tadi. Aku hanya ingin nolongin India aja. Terus, kalau tadi bukan Indah, kamu nolongin juga kayak gitu? Iya dong. Apalagi kalau kamu yang di sana. Aku rela mengorbankan nyawa aku sendiri. Bohong. Kenapa sih kamu gak pernah percaya sama aku? Aku ini suami kamu. Ya abis. Sudahlah ini. Satu hal yang mesti kamu ketahui. Kita ini kan sebagai semanusia harus saling membantu dan menolong. Jadi wajar kan kalau aku nolong Indah? Kan ada Fadli juga di sana. Dan kejadiannya juga di depan mata aku sama dia. Bener tuh apa yang kamu omongin. Apa bukan gara-gara kamu pernah ada apa-apa sama Indah? Enggak. Swear, swear, swear. Tapi... Aku dulu emang punya perasaan sih sama dia. Tapi itu dulu. Dan sekarang... Aku sudah memuak sama dia. Aku udah gak mau ngeliat dia lagi. Karena setelah aku pikir-pikir... Dia cuma memanfaatkan keluarga aku aja demi dia. Kalau begitu... Kenapa kamu gak biarin aja dia di sana? Biar mati sekalian. Gak bisa gitu dong Aini. Itu namanya gak berperikmanusiaan. Oke. Mulai saat ini kalau dia ada kesulitan apapun, aku gak akan nolongin dia lagi. Kalau kamu minta aku nolongin dia, aku tolongin. Kalau enggak ya... Aku gak tolongin. Oke. Aku percaya. Tapi... Ada satu syarat. Kamu harus cium aku sama meluk aku. Oke. Dengan senang hati. Kalau aku gak bergantung sama papa kamu untuk menolong keluarga aku. Aku gak akan pernah mencium dan memeluk kamu. smoking itu, kayak harus ada yang ternyata ketuk. Kompa Inda... Mbak Ancient... Mbak Inda... т. insib... T. Yuda... Mbak Inda... Kenapa Mbak? Kok bengkak? Enggak sayang, cuma jatuh aja. Yang bener dong Mbak. Mbak kan pernah bilang sama kita. Kalau ngomongnya gak bener, berarti itu namanya bohong. Mbak yang bener dong Mbak. Jangan bohong. Iya juga ya. Semalem kena batu sayang. Kok bisa? Gini loh, jadi semalem itu ada orang rame banget dateng ke warungnya Mbak Indah. Eh, tiba-tiba mereka marah terus ngelemparin batu. Mbak, kenapa Mbak nge-tefony udah? Nanti orang yang nipuk batu Mbak itu gak nipuk lagi pake batu itu. Nanti udah karatein, udah kungfu-kungfuin sampe giginya rontok Mbak. Eh, enggak kamu berani? Jangan jadi jagoan deh. Ada juga gigi kamu yang copot. Nih, kayak gaya kakek. Jangan aja giginya udah ompong. Yuda kan masih gigi susu. Kalau penjahat kan udah gede. Jadi giginya udah bolong-bolong. Udah tua. Jadi gak pesan empu lagi. Jadi kayak kayak kakek-kakek deh. Iya gak Mbak? Iya deh, pokoknya Yuda itu jagoannya Mbak Indah. Ya, asal jangan kayak kakek-kakek ompong aja. Iya. Yuda. Sayang. Pemekan-kamek. Ica? Kamu kok belum siap-siap sih? Indah? Kok kamu belum siapin Ica sih? Malah bikin aneh-aneh disini kayak badut aja. Benda badut? Ih, lancu banget. Kalau Mbak Indah badut, Yuda sama Kak Ica juga banget loh dong. Yang jangan lagi nih. Yaudah, Yaudah, Yaudah. Yaudah, Ica. Jangan ngeledekin Mama kayak gitu dong. Abis Mama ngeledekin Mbak Indah terus sih. Yaudah, Ica. Minta maaf dong sama Mama. Maafin udah ya. Maafin kita, Ma. Yaudah. Ica, kamu siap-siap ke sekolah ya. Yaudah, sekarang kamu masuk kamar nih. Mama, Mama, Yaudah masuk sekolah. Jangan sayang. Nanti kan kamu capek baru pulang dari pesantren. Abisnya, Yaudah kangen sih sama temen-temen. Yaudah nih sayang. Tapi Mbak Indah yang ngantar ya. Iya, ntar Mbak Indah yang ngantarin ya. Oreee! Yaudah deh, Mbak Indah bikinin sarapan dulu ya. Oke bos. Oh, gila. Bob, ngantarin Yaudah ya. Iya. Mandiin ya. Ayo, nyil. Iya, Yaudah. 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 Halo, Pak. Halo, sayang. Halo, sayang. Anak Bapak yang paling ganteng. Apa kabarnya, nak? Baik, Pak. Pak, Mbak Indah kasihan ya. Kenapa Mbak Indahnya? Iya, Pak. Pak, Bapak udah dengar belum ceritanya. Cerita apa sih? Indah. Apa yang terjadi dengan aku kamu semalam? Siapa mereka? Maaf, Pak. Saya nggak tahu. Tapi masalahnya udah selesai, kok. Sudah selesai gimana, Indah? Kamu jangan main-main dengan hal seperti ini. Itu cuma masalah salah paham aja, Pak. Salah paham. Indah, ini saya berisiko buat kamu. Sebaiknya kamu nggak usah meneruskan usaha ini. Pak, namanya juga usaha. Pak, pasti ada resikonya. Kalau sekali mendapat resiko, saya langsung tutup. Itu tandanya saya nggak berusaha, Pak. Iya, tapi... Pak, saya banyak belajar dari Bapak. Apapun yang terjadi sama perusahaan Bapak, Bapak tetap terus membangunnya. Itu juga yang akan saya lakukan, Pak. Saya nggak akan menutup warung sate saya. Ya sudah. Kalau memang semangat kamu begitu besar, saya tidak akan melarangnya. Tapi saya minta kamu lebih berhati-hati. Saya tidak mau terjadi suatu hal terhadap kamu. Kalau sampai terjadi suatu hal terhadap kamu, bagaimana dengan anak-anak? Dan... Dan bagaimana dengan saya? Indah, ngapain kamu? Sama kayak kamu. Buka warung. Kamu buka warung ini lagi? Nggak takutin serbu masa, gara-gara jual sate busuk. Yang saya takutin cuma satu. Tuhan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.